Podcast Juara, Jabar Pro Bersuara Alhamdulillah Pandemi ini Bu, kesibukannya apa aja Iya kesibukan Pandemi selama ini Malah buat saya semakin sibuk Juga ya, tapi untuk kegiatan Kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Begitu, jadi Alhamdulillah sebagaimana biasa kita Tetap melaksanakan tugas Untuk Ngetasi permasalahan pencemaran Dan perusahaan lingkungan di jadwal Yang pasti tetap sehat Bu ya Amin Kalau bicara mengenai pandemi Bu, ini juga Yang menjadi pertanyaan warga Jabar Dimana kita di era pandemi ini Harus menggunakan masker Nah sedangkan yang jadi dilemanya Bu Ketika warga Jabar banyak menggunakan masker Yang terutama untuk Masker atau medis ya Masker medis, ini malah Jatuhnya menjadi limbah Bu Nah ini mungkin yang Kita akan obrolin Bu untuk hari ini Di podcast juara Di Bisik Bincang Asik di Dinas Lingkungan Hidup Bicara mengenai Limbah Masker medis Ini bahayanya seperti apa sih Bu Kalau kita tahu Ya Jadi sebenarnya Kalau limbah Masker medis Itu kan yang Kita bisa kategorikan Sebenarnya ya Kalau orang yang tidak Terinfeksi Atau tidak terinfeksi Limbah medis Maka sebenarnya Si masker ini Tidak Menjadikan limbah Yang terkategori Limbah medis Begitu ya Nah tetapi Kalau Orang tersebut Terinfeksi Tetapi tidak bergejala Kan terinfeksi berarti Masker ini Menjadi limbah medis Apalagi Mindah medis Yang ada di Fasian Kes yang memang Sudah pasti Pasien-pasien Yang terkena COVID-19 ini Nah Profesor Daman Huri Dari ITB Menyatakan bahwa Apapun itu Dikategorikanlah Limbah masker ini Sebagai limbah medis Supaya lebih aman Dalam penanganannya Nah Dan limbah medis Masker Kaitan dengan COVID-19 di Jawa Barat Perharinya Sekarang data yang terakhir Saya terima Sebanyak 1,7 ton 1,7 ton 1,7 ton Perhari Wow Luar biasa Begitu Banyak ya Banyak sekali Nah walaupun Kita sudah Sarankan Kalau yang tidak Terinfeksi Bisa juga Menggunakan Masker-masker Yang sifatnya Disa didaur ulang Begitu ya Tapi dengan 1,7 ton Tadi Itu adalah Bentuk bagaimana Sekarang Tambah lagi nih Jenis sampah Yang ada di Kebarat Kalau bicara Mengenai Masker Atau Limbah masker Sendiri Bu Apakah perlu Ada tempat Sampah khusus Enggak sih Bu di rumah Nah Sebenarnya begini Bagaimana penanganan Limbah medis ini Begitu ya Khususnya masker Tadi Terkategorikan Kalau limbah medis ini Adalah limbah Orang yang terpapar Dan dia Isoman Isolasi mandiri Di rumah Bukan di rumah sakit Nah ini kan Tidak terkontrol nih Antara limbah Yang dihasilkan Dari tidak terinfeksi Sama terinfeksi Maka dari itu Sebenarnya Satgas covid Yang ada di RT RW Ini yang menjadi penting Untuk bisa Melakukan Identifikasi Bagi Orang-orang Yang terpapar Covid Tetapi Isoman Di treatmentnya Harus Berbeda Dia harus Di treatment Dimasukkan Di kantong Yang kuning Dan diperlakukan Sebagai limbah medis Nah ini Sebenarnya Teman-teman Di kabupaten Kota Sudah harus Memperbaiki Daripada Infrastruktur Pengolahan Limbah medis Nanti kalau Sampah kuning Dari rumah Harusnya Mau dikemana Ini sampah Siapa yang Ngambil Sampah ini Karena dia akan Treatmentnya Beda dengan Sampah biasa Nah ini yang Kemarin juga Sudah kita bahas Bagaimana Kota Bandung Sudah melakukan Sebenarnya Ada volunteer Yang mengambil Masukin ke Dropbox Kemudian Masukin ke Fasiankes Dan Fasiankes Berkerjasama Dengan Pengolahan Limbah medis Ada tujuh Industri Pengolahan Limbah medis Di Jawa Barat Dan kita Bisa buang Kesana juga Walaupun memang Perlu biaya Lagi Untuk Mengolah Sampah Kalau boleh Untuk Tahapannya Sendiri Untuk Wargi Jabar Secara pribadi Untuk mengolah Limbah Masker Sendiri Gimana Sebenarnya Kalau kita Kategorikan Tadi Limbah medis Masker Ini sebagai Limbah medis Maka ada Pengolahan Limbah medis Tersendiri Tapi kalau kita Tidak terinfeksi Limbah Dari Masker Yang kita Gunakan Itu ada Treatment Gampang Bisa kita Potong-potong Sebelum kita Buang Atau dipanaskan Kalau dia memang Kita Bagusnya Bersih begitu Dipanaskan Supaya dia Tidak terinfeksi Lagi Dan Mesinnya Teman-teman Di kabupaten Kota Yang punya Pengenangan Dalam pengolahan Sampah ini Bisa Melakukan Dari mulai Sosialisasi Dari mulai Pemilahan Si sampah ini Dari hulunya Dari masyarakat Kemudian Dia harus dibuang Dan ada Fasilitas Dropbox yang ada Begitu ya Setelah dipilah Kemudian Diangkut Dibuang Di dropbox Dan bagaimana Yang di dropbox Ini siapa yang Mengelolanya Dinas Dinas kesehatan Berkerjasama Dengan Fasientes Untuk Kemudian Apakah Diolah Di Fasientes Sendiri Atau Nanti Akan Dibawa Ke industri Pengolahan Selama ini Dari Dinas Lingkungan Hidup Sendiri Apakah Menemukan Kendala Di lapangan Selama Berjalan Selama Pandemi Ini Penanganan Limbah Mendis Sendiri Pastinya Kendala Kendala Yang kita Alami Memang Masyarakat Belum Teredukasi Dengan Baik Tentang Limbah Medis Ini Jadi Dia Belum Mengerti Bagaimana Mengolah Limbah Medis Ini Dengan Baik Kemudian Kalau Pemilahan Limbah Medis Di rumah Tangga Pun Masih Belum Dilakukan Dengan Baik Semua Masih Tercampur Karena Memang Belum Ada Tata Kelolanya Yang Cukup Jelas Gitu Harusnya Kalau Memang Kita Disuruh Misah Masker Sudah Ada Perangkat Dari Hulu Rumah Tangga Ini Sampai Dengan Pemusnah Hasil Yang Diakhir Nah Kemarin Dinas Kesehatan Sebenarnya Yang Harus Melakukan Pendampingan Soal Ini Bekerjasama Dengan Satgas COVID Kalau Kami Dari Dinas LH Akan Mengolah Sampah Domestiknya Karena Ini Golong Kepada Limbah Medis Yang Terinfeksi Maka Ini Tata Kelola Ini Yang Terus Kita Lakukan Di Semua Teman-teman Kabupaten Kota Supaya Tidak Langsung Terlepas Kelingkungan Karena Ini Cukup Bahaya Kalau Kategorinya Infeksius Nah Kalau Boleh Tau Selama Ini Langkah Yang Sudah Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Untuk Menekan Timbunan Dari Libah Medis Ini Seperti Apa Kami Sudah Mengularkan Surat Edaran Surat Edaran Pengolahan Limbah Medis Ini Bagaimana Mengurangi Sampah Dari Hulu Termasuk Limbah Medis Bagaimana Kami Melakukan Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan Yang Terkait Untuk Melakukan Pengolahan Limbah Medis Bagaimana Kami Melakukan Kerjasama Kaitannya Dengan Indusi Yang Mengolah Limbah Medis Ini Ini Pertanyaan Terakhir Saya Sempet Menemukan Berita Di Internet Ada Oknum Oknum Tertentu Yang Ternyata Menjual Kembali Masker Yang Sudah Dibuang Ini Tipsnya Seperti Apa Itu Tidak Hanya Masker Yang Dijual Kembali Yang Dari Rumah Sakit Dibuang Di Bogor Dibuang Di Cerebon Dalam Bentuk Besar Di Satu Truk Mereka Buang Termasuk Hasmat Kemudian Topi Plastik Kemudian Masker Alat Suntik Semua Limbah Medis Infeksi Dibuang Di Sawah Dibuang Di Lapangan Dibuang Di Tempat Yang Masyarakat Tidak Tahu Nah Kemarin Kemarin Kita Temukan Kemudian Kami Punya Pengawasan Juga Ada PPLH Di Sini Berkerjasama Dengan Kepolisian Kami Melakukan Investigasi Dan Ketahuan Kalau yang Di Bogor Dari Rumah Sakit Ada Di Kota Tertentu Dan Ini Sudah Kita Usut Sudah Kita Masukkan Di Pengadilan Nah Untuk Yang Melakukan Hal-hal Begitu Pastinya Membutuhkan Pengawasan Pengawasan Dan Kami Berharap Satgas COVID Tingkat RTRW Lebih aktif Untuk Bisa Mengidentifikasi Sebenarnya Masyarakatnya Dalam Skop Yang Kecil Aman Apakah Enggak Sehingga Nanti Sampah Atau Limbah Limbah Yang Dituarkan Dari Itu Juga Bisa Dilakukan Pengawasan Baik Ibu Terima Kasih Untuk Informasinya Mungkin Waktu Kita Gak Lama Berbincang Semoga Bermanfaat Informasi Yang Disampaikan Oleh Ibu Prima Mungkin Ada Statement Terakhir Mungkin Yang Disampaikan Untuk Wargi Jabar Yang Sudah Mendengarkan Dan Menonton Podcast Jabar Juara Ini Silahkan Oke Kepada Bapak Ibu Masyarakat Jawa Barat Yang Kami Cintai Bahwa Dengan Kondisi Pandemi COVID Yang Sekarang Pastinya Kita Semua Memproduksi Limbah Medis Dari Masker Mungkin Terutamanya Atau Limbah-libah Yang Kita Produksi Dalam Rangka Pengamanan Untuk COVID Ini Maka Berlakukanlah Limbah Medis Ini Dengan Baik Beberapa Anjuran Yang Diberikan Oleh Dinas Kesehatan Yang Ada Di Media Masa Juga Sudah Dilakukan Bagaimana Mentreatment Limbah Medis Ini Setelah Kita Pakai Kemudian Kita Potong Kita Buang Pada Tempatnya Kita Pisahkan Dan Kemudian Kita Kumpulkan Melalui RT-RW Setempat Dan Nantinya Dinas Kesehatan Yang Akan Melakukan Pengambilan Dari Masker Tersebut Demikian Dan Tetap Jaga Kesehatan Semoga Kita Selalu Dalam Bingungan Allah Subhanallah Amin Baik Ibu Terima kasih Sekali lagi Atas Waktunya Dan Wargi Jabar Terima kasih Yang sudah Menonton Dan Mendengarkan Jangan Lupa Untuk Terus Dengarkan Podcast Juara Di Kanal Kesayangan Wargi Jabar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh